Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys, disini kita akan membahas alur cerita manhua manhua manga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Goto Isekai Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya, atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya, Liu Feng berhasil melawan Lord Baron Omar Dan Lord Baron Omar itu pun kalah, ditinggal oleh Gray, yaitu penjaganya Setelah itu, Liu Feng melihat keadaan dari Mina Lalu setelah ini, kita akan masuk ke part selanjutnya Disini, kamar utama rumah kota Befeng Machinery Disini terlihat Liu Feng yang sedang menjenguk Mina Mina disana terlihat terbaring sakit dan tertidur Mina membuka matanya Hah, siapa ini? Lalu Ani pun berkata Kamu telah mengalami koma hampir sepanjang hari Dan aku khawatir Kamu akan meninggal dunia Ani, ngomong-ngomong Yang mulia, apakah dia baik-baik saja? Jangan bergerak Mina Kamu telah menderita beberapa cedera serius Jika bukan karena operasi master Mina mengatakan sesuatu hal Maafkan aku, aku terlalu lemah Bahkan aku tidak bisa mengalahkan seorang kesatria kerajaan Omong kosong bagaimana? Kamu bisa menjadi lemah Mina adalah utusan terkuat dari ras hewan kami Jangan seperti itu, Mina Setelah itu, Liu Feng pun mendekati Mina dan memeluknya Bodoh Kamu telah melakukan yang terbaik, Mina Namun, momen berharga itu pun digagalkan oleh si Tori dan juga ayahnya Sky Baron Liu Feng Semua orang sudah menunggumu sejak lama Bagaimana bisa kita memulai pestanya Tanpa didampingi oleh seorang pahlawan Liu Feng pun didorong-dorong ke arah pesta Padahal disana Liu Feng lagi menjenguk Mina Tetapi disini Mina berkata dan tersenyum Bersenang-senanglah Aku baik-baik saja kok disini Terlihat pesta yang begitu ramai sekali Bahkan dihadiri oleh ras hewan Bahkan juga dihadiri oleh pengunjung dari Beifeng Disana terlihat ras hewan tapi berkata kepada Fuzi Namamu Fuzi? Bukan Mari kita adu kekuatan Dan sudah terlambat untuk menyesal sekarang Baiklah, ayo Dia beradu pancok tetapi Fuzi kalah melawan rasapi tersebut Sesangat kuat katanya Siapa lagi yang ingin melawanku? Siapa lagi? Lalu Liu Feng pun datang di kerumunan tengah-tengah mereka Itu Tuan Liu Feng Tuan, Tuan Liu Feng sangat tampan Apa kabar? Liu Feng langsung membuka acara dan berkata Semuanya kali ini Dengan upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita Kita berhasil mengalahkan pencuri berkuda yang dipimpin oleh Omar Dan telah mempertahankan kota Beifeng ini Mari kita bersulang atas kemenangan kita Bersulang untuk Tuan Liu Feng Bersulang untuk pahlawan Bersulang untuk pahlawan Liu Feng Lalu kakek pun disini mengangkat sebuah gerabah Ini adalah makanan spesial dari kota Ziang Sekaleng ikan sarden Hah? Apa itu ikan kaleng? Apakah ini ikan kaleng? Baunya sedikit aneh loh Apa ini? Ternyata Liu Feng dari dunia nyata membawa sarden dong Dibawa ke dunia isekai Setelah itu beberapa orang disana memakannya Terlihat Lord Tory yang kenikmatan memakan sarden Setelah lebih dari sebulan disimpan Dagingnya masih begitu lezat Empuk dan renyah Tanpa bau amis asli Dan dengan saus spesial ini Saus manis dan asam ini Membuat seleraku menyukainya Dan membuat aku merasa seperti Kecanduan makan sarden ini Lalu begitu pula juga rasa hewan disini Liu Feng mendekati salah satu rasa hewan Yang telah membantu ia melawan Lord Omar Lalu rasa hewan tersebut berkata Apa yang kamu lakukan? Tidak, tidak Aku hanya ingin bertanya Bagaimana rasa ikan kalengnya? Luh, tetenya yang menggoda Tahan, kata Liu Feng Lalu rasa hewan tersebut berkata Namun jangan berpikir Bahwa aku akan mempercayai kamu manusia Aku butuh waktu itu Membantu kamu hanya karena Bubur beras yang sudah kau berikan padaku Sejak saat itu Kita sudah tidak ada hutang lagi Tidak ada hutang budi lagi Sayang sekali, kata Liu Feng Padahal aku ingin mengundangmu ke kota Siang untuk mencoba makanan lezat lainnya Apa? Makanan enak lainnya? Lalu ada seseorang bernama Soulo disini Soulo mempunyai seorang anak yang dia bawa-bawa Ayah, ikan ini luar biasa Mengapa kita tidak pergi ke kota Siang? Ya, rasanya sangat enak Sepertinya Baron Liu Feng ini cukup menarik Lalu terlihatlah di maram hari yang gelap Rembulan pun muncul Terlihat disini ada orang yang berlari-lari Kakek, kakek Disana lihat kakek Gadis elf berambut putih Terlihat di kegelapan malam Ada seorang elf yang berlari di atas atap rumah orang Ras elf Bernama Eliza Disana Eliza melihat dua orang yang mengejarnya Salah satu orang tersebut melemparkan pisau Jika kita bisa menangkapnya Kita akan mendapatkan seribu koin emas Tidak tanggung-tanggung Setelah itu Eliza ternyata bisa menghindari pisau tersebut Dan memakai panahnya untuk menghabisi orang-orang Dan terlihatlah orang-orang tersebut terkena panah tepat di dahinya Eliza berkata Kota ini tidak bisa ditinggali lagi Dan di pagi harinya kita melihat Liu Feng di pelabuhan Baron Liu Feng Kali ini kita tidak tahu kapan harus bertemu lagi Kata Lord Sky Kamu tunggulah setelah anakku memiliki kemampuan untuk menjadi pemilik kota Aku akan pergi ke kota Ziang di usia tuaku Dan menghabiskan usiaku di kota Ziang ya nanti Hiks disini Lord Sky pun nangis karena berpisah Lalu terlihat Lord Tori membawa-bawa pakaian dan juga makanannya Hei anakku Lalu Lord Tori pun berkata kepada ayahnya Ayah aku telah pergi untuk tinggal di kota Ziang Kamu harus memilih putra lain untuk mengwarisi gelar penguasa kota Bodoh Putra aku hanya kau seorang bodoh Lalu Liu Feng berkata Tenanglah Tenang Setelah itu Datanglah beberapa rasa hewan yang lain Terlihat rasa hewan tersebut mengatakan suatu hal Baron Liu Feng Terima kasih telah menyelamatkan kami Itu mereka Mereka kabur setelah makan bubur kemarin Mereka kembali lagi untuk berterima kasih Kata militer Liu Feng Lalu Liu Feng berkata dengan sangat kerasnya Bukankah sudah aku katakan Setelah makan bubur Kalian bisa pergi jika mau Dan tetap tinggal jika kalian ingin tinggal disini Liu Feng memberitahu rasa hewan yang lainnya Dan tentu saja Kalian juga bisa datang ke kotaku Kota Ziangku Kami menerima apakah manusia Ras hewan Atau ras lainnya ada disana Tenang Kami tidak ada sistem perbudakan Liu Feng menunjuk Fuzi dan yang lainnya disana Liu Feng juga memberitahu Selama kalian ingin bekerja untukku Kalian akan digaji Dan tentu saja Kalian tidak akan kelaparan kembali Sungguh apa tidak apa-apa kah Lalu ras hewan disini menangis Kita terselamatkan Setelah mereka semua sudah siap Mereka semua kembali ke kota Ziang Dengan menaiki perahu Setelah itu ras sapi disini berkata Pemilik kota ini terlihat cukup baik Tentu saja Dia adalah tuan muda kita Kata Ani Lalu Liu Feng pun mendekati ras sapi Kakak bagaimana denganmu Karena kota Ziang memiliki banyak makanan lezat Aku akan ikut deh Lalu setelah itu Liu Feng dan kawan-kawannya pun berlayar Menuju pulang kota Ziang Semuanya Mari kita kembali ke kota Ziang Setelah mereka sampai di depan kota Ziang Beberapa orang pun melihat Liu Feng Lihat kesana Itu penguasa kota Ziang Yang mulia telah kembali Beritahu kepada semua orang Beritahu Aku mendengar bahwa penguasa kota Memusnahkan semua pencuri berkuda Yang mulia sangat hebat Bahkan disini warga sipil pun menyukai kinerja Liu Feng Orang tua Putra perempuan Semuanya telah senang Karena penguasa kota telah membalaskan dendam untuk kita Nenek Tidak akan ada lagi pencuri berkuda Kota ini akan aman dan sejahtera Terima kasih Liu Feng Lalu banyak orang berkata Panjang umur untuk yang mulia Panjang umur untuk yang mulia Panjang umur untuk yang mulia Sampailah Liu Feng di dalam kastilnya Nir Fija Kami kembali Yang mulia Apa kabar Lalu disini terlihat Fija yang memakai baju jazz Apakah pakaian barumu itu pas Fija Ya ya terima kasih tuan Setelah itu Liu Feng berkata Omar dan para kesatrianya akan dikirim ke tambang batu bara hitam Untuk bekerja keras Jangan pernah berpikir untuk keluar lagi dalam kehidupan ini Karena aku telah membalaskan dendam untuk orang tuamu Fija Terima kasih tuan Liu Feng Setelah itu Fija memeluk tuan Liu Feng Di dadanya Terima kasih tuan Terima kasih Liu Feng pun disini memerah mukanya Wewewewewewe Sama-sama Fija Lalu Ani, Mina, Nir pun melihat itu dan marah Fija Setelah itu disini terlihat Liu Feng yang mendekati rasa api Pija, Nir, izinkan aku memperkenalkanmu Teman ras hewan baru Dia adalah ras hewan sapi Halo, salam kenal Kata ras hewan sapi tersebut Terlihat di luar kastil Di kota Ziang Di sini kakek menjelaskan tentang orang-orang yang baru datang ke kota Ziang Wow, mereka sangat terpukau Sangat besar sekali Sangat tinggi Dan rumah-rumah di sini sangat indah Bahkan Eliza pun ada di sana Ras elf Aku tidak pernah berpikir Rumah di kota Ziang lebih tinggi dari kota manapun yang pernah aku kunjungi Kakek menjelaskan Ini adalah rumah milik penguasa kota untuk kalian yang ingin bekerja di kota Ziang Dan seluruh gedung ini disewakan Rumah ini disewakan? Sungguh? Iya Kalian dapat tinggal di sini selama kalian membayar koin setiap bulan Yang merupakan biaya sewanya Harga sewanya sesuai dengan ukuran ruangan kamar yang kalian inginkan Lalu kakek pun membuka salah satu kamarnya Dilihat di sana ada ibu-ibu mengganti pakaian Kakek tidak sadar Malah menjelaskan terus Misalnya kamar ini hanya dapat menampung satu orang Dan hanya membutuhkan 10 koin tembaga per bulan Lalu seketika kakek itu pun digebukin oleh ibu-ibu tersebut Kakek tua brengsek sialan lagi mengganti baju nih Kakek tua pun akhirnya disini benjol-benjol Untuk dua orang 13 koin tembaga Ada juga kamar bertiga dan kamar berempat Warga-warga pun heran Lagi keadaan seperti itu Masih saja promosi ini kakek Lalu Eliza berkata Aku ingin memesan kamar pribadi Bisakah? Kami juga ingin memesannya Aku ingin menyewanya juga Tetapi kita tidak punya uang Kata ras hewan yang lainnya Kalau begitu Penguasa kota sudah lama menunggu kalian mengucapkan hal ini Jika kalian tidak punya uang Kamu dapat berhutang sementara waktu Setelah kalian mendapatkan pekerjaan Kalian dapat membayar hutangnya dari memotong gaji kalian Saran dariku kalian sewa kamar dengan teman akrab Keluargamu agar biaya sewa tidak terlalu berlebihan Dan dibebankan Penguasa kota benar-benar baik Kami pasti akan bekerja keras dan membayar kembali hutangnya Warga kota pun juga memuji kakek Tuan Buf kakek Kamu juga orang yang baik Meskipun karakternya sedikit tua Kami bercanda Tuan Buf Lalu terlihat Suolos juga berada di kota Ziang Bersama anaknya Lihatlah perencanaan dan pembangunan kota ini Dan keindahan kota ini Liu Feng ini benar-benar orang yang sangat jenius Lalu salah satu orang disana pun mau ingin berak Kalian tunggu disini ya Aku ingin BAB dulu Lalu Pak Maniu berkata Tuan Anda tidak boleh BAB sembarangan di kota Ziang Lalu orang tersebut pun membuka celananya di tempat sepi Orang tersebut berak Dan warga setempat pun sangat kesal Hei brengsek Apakah keluargamu tidak ada yang mengajarkan Kalau tidak boleh buang air sebesar sembarangan Ya tapi aku tidak menemukan tempat kamar mandi Eh apakah buta Kamu tidak bisa baca Ini baca Jelas-jelas ini bacanya toilet umum milik Tuan Tehjus Jika Anda ingin membuang air besar Pergilah ke toilet umum Cepat pergi sana Cepat Lalu terlihatlah toilet umum yang dijaga oleh seorang perempuan Apakah aku harus membuang air di ruangan sebagus itu Apakah kamu tidak tahu Yang mulia pernah mengatakannya Bahwa penyakit menular Dan wabah bau disebabkan oleh buang air besar yang sembarangan Lalu warga-warga yang baru ke kota Ziang pun kaget juga Apa ada toilet Di sana ada toilet Apa ini sebenarnya tempat yang bernama toilet Mereka langsung menyerbu toilet Apakah ruangannya besar ini bisa menjaga bau yang tidak sedap dari kotoran Ayo pergi kita mama risahnya pergi Lalu suolos dan bersama anaknya disini mengatakan sesuatu hal Ah kalau begini ayo kita mandi Pak Maniu langsung berkata Jika kalian ingin mandi Kami memiliki rumah pemandian untuk semua orang di kota Ziang Kalian dapat mencobanya Pemandian itu awalnya adalah tempat mandi di kolam besar Setelah mereka semua mandi Terlihat suolos dan anaknya disini rapi sekali Dan suolos berkata Baru kali ini aku mandi dengan nyaman Ayah aku suka kota ini Mari kita tetap tinggal disini ayah Bocah bodoh Apakah kamu lupa tujuan kita Benar kita harus mencari pria untuk menikahi saudara perempuanku Bocah bau Kita ini sedang mencari peluang bisnis baru Tetapi jika kamu menemukan seorang pria yang cocok untuk menikahi kakamu Maka Ayah lihat ayah Apa itu Lalu Pak Maniu berkata Ini adalah pasar besar kami di kota Ziang Apa pasar ini sangat besar Ada semua jenis barang yang bisa dibeli Kamu beli dan kalian bisa melihatnya Lalu terlihatlah suolos disini melihat Gucci Ada juga Eliza juga masuk ke pasar tersebut Harganya sangat murah jika ini dijual kembali ke utara Kota ini memiliki banyak makanan enak Jawab Eliza Beli berkebutuhan sehari-hari terlebih dahuru Kata Eliza Lalu terlihat orang-orang yang rakus disini Minggir Rak minggir tabrak nih Lalu setelah itu mereka membeli semua barang Dan mereka saling mengambil berebut Lalu warga kota Ziang pun berteriak Hei kalian membeli terlalu banyak Berhenti Kalian telah membeli semuanya Mari kita beli sisanya Itu Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun Yang kamu inginkan Dasar kau orang kaya Maaf Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan dengan uang Aku dapat melipat gandakan harganya Aku ingin menjualnya lagi Bisakah kalian bersaing dengan kami Kami tidak hanya akan datang hari ini loh Tiap hari datang kesini Untuk mengambil stok Lalu di belakang mereka Fuji pun berkata Kalian berdua Maaf Kami adalah penjaga keamanan Pasar besar disini Pemerintah utama kota Memiliki peraturan Setiap orang memiliki Batas pembelian Apa yang baru saja kalian beli Itu telah melampaui batas Apa? Pembelian aja dibatasi? Ya Kami akan mengumpulkan kelebihan barang yang kalian beli Dan tentu saja Uang itu akan dikembalikan pada kalian Hehehe Dasar bangsawan sialan Uangmu tidak berlaku di kota Ziang ini Sialan Apa-apa ini Membuka pasar bahkan dibatasi Dan kita tidak bisa membeli dalam jumlah besar Kalau begini kita tidak dapat menghasilkan banyak uang sama sekali Lalu Suolos berpikir Hehehe Apa peraturan pembatasan pembelian Tidak hanya mencegah harga naik Tetapi dia juga memikirkan nasib warganya Menarik Ternyata itu adalah tujuan Liu Feng Supaya pasar tersebut bisa memproduksi barang Tetapi barang tersebut tidak terjadi kelangkaan Dan membuat harganya naik Jadi setiap orang dibatasi pembelian barang dari pasar tersebut Kita beralisin ke kasti Liu Feng Silahkan bertanya Sebenarnya orang tuaku adalah kepala suku ras kelinci Karena kemarahan Dewi Salju Keluarga kami harus meninggalkan tanah air Mereka dan pindah ke selatan Dalam perjalanan Orang tuaku dan aku secara tidak sengaja ditangkap oleh manusia Dan dijual sebagai budak Lalu setelah itu dia Orang tuaku Membantuku melarikan diri dari kota lima Sekarang suku kelinci kami Pasti masih ada di hutan Menunggu kami untuk kembali Tuan Aku ingin membawa mereka ke kota Ziam Karena Karena Yang mulia pelindung rasa hewan kami Liu Feng pun berdiri Perjalanan ini pasti sangat jauh Aku tidak mengizinkanmu pergi Tetapi Kumohon yang mulia Aku akan memberikan squad serigala kepadamu Agar kamu kembali dengan selamat Terima kasih tuan Terima kasih Lalu terlihat di gerbang kota Ziam Terlihat di sana Mina Yang sedang mau pergi Mina Kamu mau pergi Ras hewan sangat sensitif terhadap manusia Dan jika membiarkan tim serigala pergi Dapat menyebabkan masalah besar Dan kesalahpahaman Dan aku pernah tinggal di gunung yang tenang sebelumnya Dan aku kenal betul daerah itu Aku berjanji Aku akan mengirim Fija kembali Kita berdua akan selamat Tetapi Cideramu Mina Masih Kalau begitu Kamu harus berjanji kepada aku deh Bahwa apapun yang terjadi Kamu harus kembali tanpa cidera Mina Tuan Yakinlah Aku adalah prajurit kucing Baiklah Mina Lalu Mina pun menghampiri Liu Feng Dan memegang pipi Liu Feng Tuan Lalu seketika itu Mina mencium pipi Liu Feng Liu Feng Liu Feng pun disini terlihat kaget sekali Mengenai hal itu Bahkan yang lain pun kaget Fija dan juga Ani Setelah itu Mina pun pergi Tuan Aku pergi Yang mulia Ketika aku kembali Mina pasti akan menjadi lebih kuat Dan itulah part kali ini Terima kasih semua yang telah menonton Untuk part kali ini Dari awal part 1 hingga sekarang Dada semuanya Kita lanjut di next part Bye bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax